Kementerian Pertanian menandatangani nota kesepahaman bersama Ikatan Dokter Indonesia terkait kerjasama uji klinis produk eikalyptus. Penandatanganan MOU dilakukan di Gedung D Kementerian Pertanian pada Rabu 8 Juli 2020. Jadi UI dan UNAS, maka uji klinik dan lain-lain yang sesuai dengan proses dan ketentuan kita berharap bisa terproses dengan baik. Isinya kita bersama dengan Litbang Kementerian Pertanian akan melanjutkan penelitian berikutnya. Kan kawan-kawan di Litbang Kementerian Pertanian kan sudah melakukan penelitian uji laboratorium. Ini akan dilanjutkan ke penelitian selanjutnya kepada manusia karena ini akan didorong menjadi uji klinis. Uji klinik eikalyptus akan melewati empat tahap, mulai dari penelitian manfaat hingga dosis penggunaannya. Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan bahwa produksi massal diprediksi baru dapat dilakukan pada awal tahun 2021. Uji klinis itu tentunya ada tahapannya. Kita mulai dengan fase 1 untuk melihat apakah produk ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian di fase 2 nanti kita akan melihat efekasi dan benefiknya apakah ini mempunyai manfaat, khasiat, obat. Dan seterusnya fase 3 kita melihat dosisnya di mana dia punya efek terapetik, efek toksik dan lain sebagainya. Dan tahap keempat nanti itu akan diadakan clinical trial multicenter. Jadi dilaksanakan di beberapa pusat-pusat riset di universiti yang tentunya akan memberikan hasil yang lebih komprehensif. Nah dengan demikian setelah uji klinis fase 4 ini, maka nanti kita akan ajukan ke badan pom untuk izin edarnya. Insya Allah kalau ini berjalan dengan baik, maka awal Januari 2021 ini sudah bisa diproduksi secara massal. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan keseriusannya dalam penelitian eikaliptus. Sebab produk eikaliptus merupakan bahan asli Indonesia yang dapat membanggakan serta bermanfaat bagi dunia kesehatan internasional. Akbar Prakoso, Muhammad Fauzan, TV Tani mengabarkan.